Sebelumnya, gue mau berterima kasih pada Nvidia Indonesia dan Nvidia GeForce Community Indonesia yang udah ngundang gue di acara launching GTX 1050 dan GTX 1050 Ti. Halo Youtube, kembali lagi di Daini PC. Kali ini, gue mau kasih liputan acara launching VGA terbaru, yaitu GeForce GTX 1050 dan GTX 1050 Ti. Sebelum masuk, kita ngantri dulu buat absen kehadiran kita di acara ini. MSI memamerkan rig mereka dengan casing Dragon yang semuanya full custom. Kece lah ya, merah-merah nyala-nyala gitu. Beuh. Gue sempet nyobain main, seru banget. Udah gitu bangkunya empuk banget. Udah pengen gue bawa pulang aja nih bangkunya. Langsung aja kita lanjut ke boot berikutnya. Intro Yang sebelah kiri ini menggunakan GTX 1050 Ti. Dan yang sangar dengan custom watercooling-nya ini baru menggunakan GTX 1070. Terima kasih. Gue sempet nyobain bentar game VR-nya. Tapi yang ada malah tulang hidung gue sakit karena gue pake kacamata. Kayaknya kegedean. Intro Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan spesifikasi yang sangar. Dengan harga yang sangar juga. Kita lanjut ke boot LG. LG memamerkan 2 buah monitor ultrawide-nya. Langsung lanjut ke boot Zotak. Setelah menjalankan game The Witcher 3 dengan VGA GTX 1050 Ti. Ini gue cobain tip settingan gamenya. Hampir semuanya menggunakan Ultra. Sebenernya masih cukup smooth kok. Ini karena kamera gue cuma bisa gak nangkep 24 fps. Jadi keliatannya kurang smooth ya. Ini spesifikasi lengkap rig-nya. Langsung lanjut ke boot notebook. Kedua laptop ini menggunakan VGA GTX 10 series dengan spesifikasi yang sangat tinggi. Langsung kita ke boot yang paling ramai yaitu boot Gigabyte. memamerkan teknologi terbaru dari GTX 10 series yaitu Ancel 360 Capture. Jadi kita bisa capture momen game kita dengan 360 dengan menggunakan VR. ini beberapa VGA yang dipamerkan oleh Gigabyte. Langsung kita ke boot Galaxy. Galaxy menggunakan Geforce GTX 1050 Ti dan menjalankan game CSGO. Kita beralih ke boot JDID. JDID ini merupakan online store baru yang menjual juga hardware-hardware komputer dengan promo-promo yang menarik. Setelah kita mengunjungi semua boot, di tengah hall disediakan komputer untuk mini competition game Overwatch. waktu acara launchingnya sih gue gak terlalu rekam banyak, jadi ini sebagian aja. langsung ke galeri dan bonus aja. kalau nanti ada muka gue ya nanti di skip aja lah. selamat menikmati. 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 terima kasih. selamat menikmati.